Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis Cerita ini berjudul Gara-gara terjerat hutang anak sendiri ditumbalkan Sebelum teman-teman lanjut untuk menonton video ini Saya peringatkan kepada teman-teman Bahwa di dalam cerita ini Terdapat sebuah kisah Sebuah adegan cerita Tentang penumbalan seorang anak yang sangat mengerikan Jadi teman-teman sekiranya tidak mau mendengar tentang Penumbalan-penumbalan atau yang berhubungan dengan darah-darah Silahkan teman-teman skip Baik langsung saja seperti apa kisahnya Dan gini ceritanya Sesungguhnya kemiskinan yang menimpa hidup manusia Adalah bagian dari cobaan dan ujian Karena itu kita tidak perlu merasa sedih dan putus asa Yang terpenting adalah berikhtiar atau berusaha melalui jalan yang diridui Tuhan Ingatlah tak ada mahluk di dunia ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Lagipula Allah tidak akan membebani manusia dengan kesulitan hidup yang melebihi kemampuan manusia itu sendiri Berusaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa yang husu kepada Allah Niskaya akan memberikan jalan ke lapangan dan kemudahan Mungkin itulah yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam cerita ini Sebut saja namanya Sugianto Saat dibelit kesulitan ekonomi yang memberatkan hidupnya Tapi sayang akhirnya akalnya yang pendek ditambah dengan keimanannya yang lemah Membuat dia nekat menemui seorang dukun sesat Dukun sesat Jadi ada dukun yang tidak sesat Nah dari sinilah kisah menyedihkan sekaligus mengerikan dijalani oleh Sugianto Bagaimana kisah selengkapnya Pengalaman yang mencekam dan seumur-umur tidak akan pernah bisa dilupakan ini sungguh tak ingin diulanginya lagi Bila mengingatnya Sugianto jadi merinding dan ngeri bukan main Rasa penyesalan begitu berat menyelimuti hatinya Ucapan istighfar tak henti-hentinya terucap dari bibirnya yang kering Ya masih terbayang dalam ingatannya adegan sadis dan menyeramkan yang terpampang di hadapan matanya itu Dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan perempuan tua itu memotong-motong tubuh bayi yang masih merah Lalu dengan rakus memakan dagingnya Dimulai dari kaki, tangan, sampai organ dalam yakni jantung si bayi yang hanya sebesar buah sawo Begitulah hatinya dukun tua itu menyantap tiap bagian tubuhnya Sehingga tak ubahnya seperti sedang menikmati daging ayam goreng Apakah perempuan tua itu seorang kanibal? Sugianto pernah mendengar tentang kasus mutilasi yang terjadi di tengah masyarakat Tapi baru kali ini dia melihatnya secara langsung Bahkan rasanya ini lebih sadis dan tak berperi kemanusiaan Bayangkan daging bayi dijadikan santapan lesat Sugianto sampai tak kuat melihatnya dan ingin muntah Tapi dia mencoba untuk menahan diri dan tetap diam Dia hanya bisa menahan dan menelan ludah melihat rasa jijik itu Tiba-tiba sebuah perasaan bersalah dan berdosa menghujami dadanya Dia sadar apa yang telah diperbuatnya ini telah melanggar hukum Negara dan juga agama tentunya dan perikemanusiaan Lebih dari itu mengingkari norma agama yang dianutnya Tapi apa boleh dibuat? Sebuah tuntutan atau lebih tepatnya Keterdesakan membuat dia tak punya pilihan lain Hutangnya yang menumpuk dan telah jatuh tempo harus segera dilunasi Bahkan salah seorang rentenir lewat debit kolektornya Mengancam akan menghabisi nyawanya bila dia tak segera melulasi hutangnya Dalam keadaan bingung, kacau, putus asa dan tertekan Sugianto kemudian lari kepada seorang dukun sakti yang konon bisa membantu kesulitannya itu Sebelumnya dia memperoleh informasi dari salah seorang kenalannya Bahwa di tengah hutan Sonoloyo yang terkenal angker dan wingit Tinggal seorang perempuan tua sakti bernama Nyisakti Nyisakti Konon siapa saja yang bertemu dengannya dan meminta bantuannya maka bakal dikabulkan Dengan catatan mau menjalankan segala apa yang diperintahkannya Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat dan melelahkan Akhirnya Sugianto berhasil bertemu Nyisakti Perempuan tua itu tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di tengah hutan Begitu sampai di hadapannya Sugianto langsung mengutarakan maksud kedatangannya Nyisakti mengangguk-angguk Dia lalu mengemukakan sebuah syarat kepada Sugianto untuk Membawakan bayi merah yang masih hidup atau baru saja mati Bayi itu nantinya akan dijadikan tumbal untuk memenuhi permintaan Sugianto itu Sebenarnya sangat berat bagi Sugianto memenuhi permintaan itu Tapi karena tak ada pilihan lain akhirnya dia menyangkupinya Dia lalu kembali ke kota dan berusaha mencari bayi seperti yang diminta Nyisakti Agar mempermudah usahanya Sugianto healer mudik di sekitar rumah sakit bersalin Sempat ada niat untuk menculik bayi yang baru dilahirkan biar lebih cepat Tapi dia mengurunkan niatnya itu Dia takut ketahuan dan malah akan dipenjara jika diketahuinya Jika diketahui orang Lagi pula kasihan orang tua si bayi juga Secara kebetulan di sebuah klinik bersalin ada seorang ibu melahirkan Dan bayinya Bilalah itu langsung meninggal Dengan pura-pura sebagai kerabatnya Sugianto mengambil bayi yang telah meninggal itu Dia memungkus bayi itu dengan kain dan memasukkannya ke dalam tas Pikirnya orang tua sang bayi Tak akan begitu kehilangan sebab bayinya sudah meninggal Lagi pula nyai syaketi sendiri tak keberatan menerima bayi yang sudah meninggal Saat itu Sugianto merasa tidak bersalah Dia kembali ke gubuk nyai syaketi dan menyerahkan mayat bayi yang baru berusia beberapa jam itu Tadinya Sugianto berpikir mayat bayi itu hanya akan dijadikan sesaji dan kemudian dikubur Pikirnya seperti itu Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh membuat Sugianto terkejut sekaligus juga tertegun Dan ngeri juga tentunya Bayangkan tanpa banyak kata Nyai syaketi memotong-motong tubuh bayi yang masih merah itu Dan memakan dia potongannya Seperti layaknya makan ayam goreng Perut Sugianto jadi mual dan enak Nyai syaketi tidak memakan semua tubuh sang bayi Dia hanya memakan tangan, kaki, dan jantungnya Selebihnya dia minta Sugianto untuk mengubur jasad sang bayi Dengan tangan gemetar dan perasaan bercampur aduk tak karuan Sugianto mengubur tubuh mungil itu Dia masih belum mengerti apa maksud dari tindakan nyai syaketi dengan memakan mayat bayi Ya Sugianto hanya bisa memendam perasaan tidak mengerti itu dalam hatinya Dia mencoba tak memusingkan hal itu Yang lebih penting adalah realisasi dari janji nyai syaketi yang akan membantu kesulitan dalam hidupnya Lalu bagaimana dengan permintaan saya nyai? Tanya Sugianto memberanikan diri Pulanglah, apa yang kamu inginkan sudah terpenuhi Hutang-hutangmu bakal lunas dan kamu akan mendapatkan kekayaan Jawab nyai syaketi Sugianto sempat bingung dan tak mengerti Tapi akhirnya dia pulang juga ke rumah Dan ketika sampai di rumah dia sangat terkejut mendengar kabar mengembriakan dari sang istri Syukur kepada Tuhan mas Aku sudah dapat hadiah 100 juta rupiah dari undian sabun Wah, hutang-hutang kita bakal bisa dilunasi semua Kita tak jadi gembel jalanan Seru hayati, girang bukan main Atau si istri Sugianto Sugianto jadi tersenyum senang Dia yakin rejeki nomplok yang diterima keluarganya ini merupakan buah dari kesaktian nyai syaketi Dukun syaketi itu benar-benar ampuh Belum lama dia memberikan tumbal mayat bayi Permintaannya langsung terkabul Tapi Sugianto tak ingin menceritakan tentang nyai syaketi kepada istrinya Biar ini menjadi rahasia pribadinya Yang penting istri dan anak-anaknya bisa hidup bahagia Selanjutnya hidup Sugianto seperti ketiban pulung Rejeki mengalir terus tak terhenti Ada saja keberuntungan yang didapatkan olehnya Mulai dari dapat pekerjaan dengan posisi mapan Maupun nembus undian lagi Dikasih objekan basah dari teman Sampai dapat komisi jutaan rupiah Pokoknya hidup Sugianto berubah 180 derajat Kini dia dan keluarganya tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kumuh Tapi sudah punya rumah sendiri yang besar dan mewah Dia bisa membeli perabotan lux, ponsel, mobil, dan barang-barang mewah lainnya Pendeknya, kesejahteraan, keluarga, intinya sudah terjamin Kebahagiaan yang dirasakan Sugianto menjadi bertambah ketika istrinya hamil lagi Berarti dirinya akan memiliki anak ketiga Tak ada perasaan risau dan khawatir Kelak anaknya akan hidup sengsara Karena kekayaannya bisa untuk menghidupi tujuh turunan Pikirnya Dengan penuh perhatian dan kasih sayang Sugianto Menjaga istri yang sedang hamil Hingga akhirnya tiba masa persalinan Sugianto menunggui proses kelahiran itu Namun betapa terkejut dan terpukullah batinnya Saat anak yang ditunggu telah lahir Wujudnya sungguh sangat memprihatinkan dan mengerikan Selain tidak memiliki kedua tangan dan kaki Jantung bayi juga mengalami kelainan Tak terbayangkan betapa shock, sedih, dan terpukul Sugianto Mendapati anak yang casat itu Tiba-tiba Sugianto teringat dengan Nyai Sakti Jangan-jangan Jangan-jangan Apa yang terjadi ini Buah dari perbuatan Nyai Sakti dulu yang pernah memakan mayat bayi Memakan tiap organ-organ tubuhnya Sesungguhnya tumbal yang dimaksud Nyai Sakti tak lain adalah anakku sendiri Tidak terima dengan kenyataan ini Sugianto segera ke hutan Sonoloyo untuk mencari Nyai Sakti Selain ingin meminta bantuan memulihkan keadaan bayinya Sugianto juga berharap Nyai Sakti menarik syarat tumbalnya Tapi sesampainya di tengah hutan Sonoloyo Sugianto tak mendapati gubuk milik Nyai Sakti Wanita tua itu seperti lenyap di telan bumi Ketika Sugianto bertanya kepada penduduk sekitar di daerah itu Mereka tidak ada yang tahu dan kenal dengan Nyai Sakti Dalam keadaan sedih, putus asa, dan kecewa Tiba-tiba Sugianto bertemu dengan seorang laki-laki tua berambut putih dan berpakaian sederhana Orang tua itu sepertinya bisa membaca kesusahan hati Sugianto Ketahuilah nak, sesungguhnya Nyai Sakti yang pernah kamu temui itu bukanlah manusia Dia adalah penjelmaan setan Dia tak pernah berusaha untuk membantu kesulitanmu Melainkan justru ingin menghancurkan dan menjerumuskan hidupmu Mumpung belum terlambat, kembalilah kepada Allah dan pertobatlah nasuha Gantungkan semua hidupmu kepada Allah Niscaya kamu dan keluargamu akan selamat dunia maupun akhirat Setelah memberikan wejangan orang tua yang arif dan bijaksana itu kemudian pergi Seperti mendapat kesadaran baru, Sugianto tiba-tiba menangis, terguguh Dia menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah buah dari kesalahannya sendiri Sugianto segera bersujud dan memohon ampun kepada Allah Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sesatnya lagi Dia akan berusaha menghapus dosa-dosanya dengan banyak melakukan amal kebijakan Meski terasa pedih dan berat Sugianto berusaha menerima kenyataan pahit ini Dia akan tetap merawat dan memelihara anaknya yang casat itu Karena bagaimanapun anak itu adalah amanah dari Allah Sugianto lalu mengajak keluarganya untuk lebih menekuni sholat dan ibadah yang disyaratkan agama Dia tidak peduli kekayaannya akan habis guna mengobati dan merawat anaknya yang casat itu Baginya harta duniawi sudah tidak ada artinya lagi Karena semua itu akan dibawa bila dirinya sudah mati Setelah berjalan dua tahun anaknya yang casat itu dipanggil yang maha kuasa Meski terasa sedih dan berat Namun Sugianto mengikhlaskannya Mungkin itu lebih baik daripada anaknya harus menderita bila tumbuh dewasa Dia sendiri tidak menyesal bila hidup keluarganya kembali jatuh miskin seperti dulu Dia menerima dengan penuh keridoan Dia justru merasa bahagia dan tenang dengan keadaannya yang sekarang Karena dalam keadaan hidup yang pas-pasan dia bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sugianto kini berubah menjadi orang yang rajin dan tekun beribadah Bila kemudian dia berkenan menceritakan pengalamannya ini kepada media Semata untuk peringatan dan pelajaran agar kita semua tidak mengikuti jalan sesat yang pernah ditempuhnya dahulu Atau cerita tentang tumbal-tumbal atau pesugihan lainnya yang sangat tidak boleh untuk ditiru Kisahnya pun berakhir dengan demikian Semoga bisa menghibur dan bisa diambil pelajaran hikmahnya Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton Dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton